Hai Assalamualaikum sobat YouTube ketemu lagi dengan kami di channel Alim Bangunan di video kali ini kami sedang melakukan waterproofing dak beton lantai 2 untuk dak garasi teras rumah sobat ya jadi ini untuk balkon depan kamar untuk waterproof ini kami menggunakan bahan sikatop 107 untuk bahan ini dua komponen sobat ya jadi ini sudah satu paket untuk serbuk semen dan cairan jadi sudah termasuk satu paket dalam pembeliannya sobat ya untuk cairan dan serbuk semennya dan sebelum melakukan waterproofing sebaiknya area dak beton harus dibersihkan dari debu dan kotoran sebetulnya supaya nanti daya rekat waterproofing nya lebih maksimal dan lebih kuat jika masih terdapat sisa-sisa adukan dan kotoran atau debu tentu nanti mengurangi daya rekat dari waterproofing ini sobat ya jadi nanti hasilnya kurang maksimal dan sebelum pemasangan keramik dilakukan sebaiknya harus di waterproofing dulu untuk antisipasi sobat ya jadi untuk antisipasi supaya nanti setelah dipasang keramik tidak ada kendala bocor dari dak beton lantai kedua ini sobat ya jadi sebaiknya di waterproofing dulu supaya nanti lebih aman dan ini untuk dak beton karena cuacanya sangat panas sekali ini langsung kering terus sobat ya walaupun di isi ramen air karena untuk proses waterproofing untuk lantai dak beton sebaiknya harus dilembabkan sobat ya supaya nanti hasilnya lebih maksimal untuk daya rekatnya dan sekarang kita akan menyampur adonan untuk waterproofing ini ini untuk cairan sikanya dan itu masih ada sisa sedikit dari waterproofing dak kalang yang di atas tadi sobat ya ini langsung saja kita tambahkan cairan sikanya untuk pencampuran perbandingannya secukupnya saja sobat ya jadi jangan dibuat terlalu kental dan jangan terlalu anjar kita buat agak sedang sobat ya supaya nanti penggunaannya lebih mudah karena nanti untuk penggunaan waterproofing ini lebih mudah menggunakan kuas sobat ya karena jika terlalu kental tentu agak susah untuk penggunaan waterproofing ini dan sekarang langsung kita aduk sobat ya diaduk sampai serbuk semen ini merata dan supaya tidak ada gumpalan 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 seperti ini sobat ya jadi harus diaduk sampai benar-benar rata supaya nanti penggunaannya lebih mudah sobat ya untuk penggunaan waterproofing dak lantai dua sebaiknya dua kali lapis sobat ya jadi supaya nanti benar-benar maksimal hasilnya karena jika hanya satu lapis biasanya kurang maksimal karena kemungkinan masih ada beberapa titik yang masih belum tertutup cepat ya untuk boli boli dak beton takutnya masih ada yang belum tertutup untuk lapisan yang pertama dan sekarang kita akan basahi terlebih dahulu sobat ya supaya kondisi dak beton ini menjadi lembab karena jika kondisi dak beton lembab nanti penggunaan waterproofingnya akan lebih mudah dan daya rekatnya akan lebih kuat sobat ya karena kondisi ini sangat terik jadi walaupun disiram dengan air ini nanti langsung nyerep langsung kering lagi sobat ya jadi harus dilembabin terlebih dahulu untuk dak betonnya supaya debu-debu juga bersih supaya jika kondisinya lembab seperti ini ini setelah lembab langsung kita oleskan waterproofing ini sobat ya dan untuk waterproofing ini adonan yang sudah tercampur sebaiknya sering diaduk sobat ya supaya serbuk semennya tidak mengendap di bawah jadi harus sering diaduk dalam penggunaannya untuk di bagian dinding sebaiknya di kasih sobat ya sekitar 15 atau 20 cm ini untuk antisipasi jika nanti terjadi hujan atau kenangan air di sisi dindingnya masih ada waterproofing yang menahan air supaya tidak merembes ke dalam dinding yang di area dalam sobat ya jadi ini untuk antisipasi supaya lebih aman dan sekarang untuk waterproofing lapisan yang pertama sudah selesai sobat ya jadi ini langsung kering untuk lapisan yang pertama karena kondisi cuacanya sedang terik sedang panas banget ini sobat ya walaupun ini sudah sore masih panas jadi besok akan kita lanjutkan lagi untuk waterproofing waterproofing lapisan yang kedua sobat ya supaya nanti untuk lapisan dak beton ini waterproofingnya benar-benar aman dan hasilnya lebih maksimal sobat ya jadi nanti setelah dipasang keramik tidak ada sumber kebocoran dari dak beton bagian atas ini sobat ya jadi supaya lebih aman dan ini tadi untuk renovasi yang diatas adalah untuk pelebaran area kamar yang diatas ini dimajukan 1,5 meter supaya lebih luas supaya lebih lega area dalamnya sobat ya jadi untuk pembuatan dak beton ini full nyampe depan dan kamar dimajukan 1,5 meter jadi ini untuk dinding pakar pembatasnya menggunakan loaster supaya lebih minimalis sobat ya dan di pinggiran dinding tempo kamar ada pemasangan batu alam untuk kombinasinya oke sobat youtube sekian video dari kami mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sobat youtube semua jangan lupa like share dan tekan tombol subscribe supaya sobat youtube bisa mengetahui tentang video-video terbaru dari kami terima kasih